Intro Salam teman-teman, nama saya Abraham Bardede Saya akan menceritakan firman Tuhan tentang Musa Sebelum menceritakan firman Tuhan, mari kita doa terlebih dahulu Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Sekarang kami mau menceritakan firman Tuhan Berkati saya yang akan menceritakan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Suatu hari lahir pemimpin di Mesir, keturunan Israel bernama Musa Pada saat itu, Raja Firaun yang memimpin Mesir Memberikan suatu peraturan yaitu untuk membunuh anak laki-laki orang Israel Karena Raja Firaun takut jika rakyat Israel bertambah banyak Dan akan menyerang bangsa Mesir Lalu lahirlah seorang pemimpin yaitu Musa Yang lahir di Mesir Lalu Tuhan pun mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel Dari tanah Mesir Tuhan pun menyuruh Yochebet yaitu ibunya Musa Untuk membuat sebuah keranjang untuk Musa yang akan diletakkan di sungai Nil Dan Yochebet pun menyuruh anak perempuannya yaitu Miriam Untuk mengikuti Musa Lalu sampailah Musa di tangan Putri Firaun Dan Putri Firaun menyuruh pelayannya untuk mengambil keranjang itu yang didalamnya ada Musa Lalu Putri Firaun mengambil Musa dan menamai dia Musa Yang artinya diangkat dari air Singkat cerita, Musa pun membuat kesalahan yaitu membunuh salah satu prajurit orang Mesir Dan Musa pun keluar dari bangsa Mesir karena takut dihukum Firaun Musa pun mengembalakan domba dan pada suatu hari Musa melewati sebuah bukit Dan melihat semak berduri yang terbakar tetapi tidak hangus Musa pun menghampiri semak tersebut Musa pun bingung Dan Tuhan pun berkata Tanggalkan kasutmu sebab tempat ini suci Musa pun menanggalkan kasutnya Musa bertanya siapakah engkau Dan Tuhan pun menjawab Akulah aku Tuhan menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam jubahnya Dan mengeluarkannya kembali Musa pun kaget karena tangannya tersebut Terkena penyakit kusta Lalu Tuhan pun mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel Untuk keluar dari tanah Mesir Tuhan pun juga mengutus Harun untuk menemani Musa Musa dan Harun pergi menghadap Firaun untuk membebaskan bangsa Israel Firaun pun berkeras hati untuk tidak membebaskan bangsa Israel Lalu Musa dan Harun menghadap Firaun sebanyak 10 kali Dan Tuhan juga memberi tulah kepada bangsa Mesir sebanyak 10 kali Tulah pertama yaitu air menjadi darah Tulah kedua yaitu katak Tulah ketiga yaitu nyamuk Tulah keempat yaitu lalat pikat Tulah kelima yaitu penyakit sampar pada ternak Tulah keenam yaitu barah Tulah ketujuh yaitu hujan es Tulah kedelapan yaitu belalang Tulah kesembilan yaitu gelap kulit Dan yang terakhir tulah kesepuluh yaitu Anak sulung Mesir meninggal Teman-teman apa yang bisa kita pelajari dari cerita Musa ini adalah Untuk bersedia dipakai Tuhan dalam keadaan apapun dan dimanapun Saat ini kita lagi di tengah wabah virus corona Dan pesan saya adalah tetap di rumah mengikuti anjuran pemerintah Tetap taat kepada Tuhan Dan stay healthy Thank you Terima kasih telah menonton!